Shalom, salam sejahtera. Rendungan malam seiman pada malam hari ini berjudul Kuasa Pengakuan. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Roma 7 ayat 24 Satu perkara lagi yang dapat kita bahas dari ayat inti ini ialah adanya kuasa dari pengakuan akan diri kita sendiri. Ingat bagaimana pertanyaan Tuhan kepada Adam dan Hawa setelah mereka berdosa di Taman Eden? Dimanakah engkau? Sebagaimana tertulis dalam Kejadian 3 ayat 9 Pertanyaan ini bukanlah suatu pertanyaan geografis sebab Tuhan tahu di mana Adam dan Hawa bersembunyi tetapi pertanyaan tersebut merupakan suatu pertanyaan yang bersifat rohani artinya ujilah dirimu anak-anakku engkau bukanlah di tempat yang seharusnya engkau berada Semulanya engkau berada di sampingku namun engkau sekarang bersembunyi daripadaku Bila kita merahasiakan dosa kita maka itu sama dengan membangun suatu pagar sekeliling kita Sebaliknya bila kita mengaku akan keadaan diri kita sendiri berarti kita justru membangun suatu jembatan kepada Tuhan Ada sebuah kisah di mana ada dua kelompok petani yang bertengkar dan mereka dipisahkan dengan sebuah sungai Kedua petani ini membangun pagar agar jangan ada yang masuk dari kelompok yang berseberangan Namun suatu kali anak lelaki dari satu kelompok jatuh cinta kepada anak gadis dari kelompok yang lain Mereka rubuhkan pagar pemisah yang dibuat orang tua mereka dan membangun jembatan di atas sungai yang memisahkan mereka sehingga dengan demikian mereka dapat selalu berhubungan satu dengan yang lain Demikianlah pula keadaan kita bila ada pengakuan dosa kita kepada Tuhan Jadi seorang yang mengakui dosanya akan membentuk suatu jembatan sehingga dapat senantiasa berhubungan dengan Allah Bapak Hal yang lain yang merupakan suatu kuasa dari pengakuan dosa ialah orang tersebut tidak dapat berdiam diri Ingat pengalaman Petrus? Hanya 50 hari setelah ia menyangkal Yesus ia telah mulai menghotbakan mengenai Yesus Bayangkan semula ia mengutuk Yesus Namun sekarang ia dapat mengabarkan Yesus Mengapa? Sebab bila seseorang mengakui dosanya maka Tuhan akan menanggulangi dosa tersebut 1 Yihana 1 ayat 9 mengatakan Jika kita mengaku dosa kita maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kesalahan Lebih lanjut lagi kita baca dalam Yakubus 5 ayat 16 dikatakan Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh Inilah kuasa pengakuan yang luar biasa yang membentuk suatu jembatan sehingga Tuhan dapat mengampuni menyucikan serta menyembuhkan kita Kasih karunia Allah telah disiapkan untuk diberikan kepada kita masing-masing agar kita dapat memiliki damai sejahtera Semoga ini akan menjadi pengalaman kita masing-masing untuk setiap saat Kiranya Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya